Oke Minasan, di video kali ini kita akan membahas kembali yaitu Manwa yang berjudul Kehidupan Kedua Sang Dukun dimana disini Jinmu menangkap beberapa orang penguntit dari Sekte Begar dan juga Sekte Jegal Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini So, terima kasih lagi Minasan, langsung kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka setelah Jinmu bertarung dan mengalahkan sang penguntit yang Jinmu curigai dan akan menginterogasinya Tiba-tiba saja malamnya itu, orang-orang, sang teman-teman dari penguntit tersebut ingin menyelamatkan para penguntit itu Disini mereka berkata, semua orang pasti sudah tidur saat ini Tujuan kita hanya satu, yaitu menyelamatkan Juhak secepat mungkin Tapi, tunggu dulu, berhenti Dimana disini nampaknya mereka menyadari sesuatu Bahwa di tempat itu tidak hanya ada mereka saja Tetapi, masih ada orang lain yang ikut menguntit Mereka berkata, sepertinya ada orang lain yang sedang bersembunyi menggunakan steelhead Energinya luar biasa, dia pasti seorang master seniman beladiri Kira-kira satu orang, tidak dua orang Bukan, setidaknya ada sepuluh dari mereka Apa mungkin mereka para petapa udang, bagaimana mungkin mereka tahu kita akan datang Tidak, aku tidak pernah mendengar mereka bisa menggunakan steel sebelumnya Lalu, salah satu temannya mengatakan Ketua, kita tidak tahu siapa mereka, tapi kita tidak punya waktu untuk ini Kita harus segera masuk untuk menyelamatkan Juhak Mendengar itu, sang ketua berkata Ya, kau benar, ayo kita urus mereka dengan cepat Kita tidak punya waktu untuk ini Kemudian disini, mereka pun langsung menyerang Menggunakan belati-belati ke arah musuh Musuh pun yang melihat hal tersebut, langsung berkata dalam hatinya Apa-apaan yang tadi itu? Apa ada orang lain yang mengawasi jinmu selain kita? Yang ternyata mereka adalah Chul Golgai, yaitu cabang sekte Bega, regu penghintai Yaitu para orang-orang pengemis yang disuruh oleh si Bega Ternyata pada malam hari ini Ada dua kelompok yang ingin menginjar jinmu dan mengawasi jinmu Kemudian disini, kelompok dari Begar mengatakan Kurasa mereka adalah para bajingan dari yang waktu itu ketua De Begar yang merupakan idola dari semua pengemis di dataran tengah Memberikan perintahnya Temukan segala hal tentang murid kelas 1 sekte udang, yaitu jinmu Itulah kenapa ratusan pengemis sekarang sedang mencari tahu segala hal tentang jinmu Awalnya hanya kita para regu penghintai yang ada disini di bagian luar asosiasi pedagang wansa Tapi karena mereka memakai pakaian yang bertujuan untuk misi di malam hari Dan menyembunyikan diri mereka ke dalam kegelapan Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui siapa mereka Apa mungkin mereka adalah murid sektor udang yang ada disini untuk melindungi jinmu Tapi para bajingan ini, mereka menggunakan senjata para asasin Jadi aku yakin mereka pasti bukan dari sekte udang Hingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain Disini dari sekte Begar mulai menyerang para penguntir tersebut Disini mereka berkata Kita tidak akan membiarkan siapapun mengganggu misi kita seperti ini Kalian para bajingan yang memulai pertaruhan ini duluan Jadi bersiaplah Lalu disini terjadilah pertarungan antara dari sekte Begar melawan dari sekte yang disuruh oleh para Jekal Jinmu pun yang mendengar pertarungan tersebut nampaknya risih Sehingga dia tidak dapat tidur Dan pada saat jinmu bangun, jinmu marah-marah dan berkata Bajingan sialan, siapa yang membangunkan ku pagi-pagi buta seperti ini Siapa sih yang membuat keributan dengan berlatih pedang di tengah malam Aku sudah merasa sangat lelah karena aku tidur lalu malam Kalian akan mati hari ini Pada saat jinmu keluar, jinmu celengak-celengguk dan tidak ada orang disana Jinmu berkata Hah, mereka tidak ada di taman ya Di halaman depan juga mereka tidak ada Wah, di luar dinding ya Setelah itu kita diperlihatkan pertarungan antara dua kelompok Yaitu antara kelompok Begar dan juga kelompok dari Jekal Disini terlihat pertarungan yang seimbang Tidak ada yang mati satu orang pun Mereka pun berkata dalam hatinya Tidak ada pemenang jelasnya Level kemampuan kami terlalu mirip Cih, mereka ternyata master seni bela diri yang telah menerima pelatihan keras ya Kemudian pada saat mereka menoleh ke atas Ternyata disitu jinmu malah memerhatikan mereka dengan berkata Hei, lanjut, 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 lanjut Lalu mereka mengatakan Tunggu, kau, kau adalah jinmu Jinmu berkata Hah, jangan pedulikan aku Sanagi bertarung lagi Ini pemandangan yang cukup menarik Karena kalian semua master seni bela diri Kemudian mereka berkata Ji, jinmu Jinmu yang menengar itu mengatakan lagi Hmm, apa kalian mengenalku ya Hah, apa aku memang seterkenal itu sih Ya, itu bagus untukku Karena itu berarti aku akan diakui atas pencapaian dan repotasiku lebih baik Tapi, ya, kenyataannya Kalau kalian bisa mengenalku dengan cepat Dan bertarung satu sama lain dengan pedang dan memakai topeng Kutebak pasti ada sesuatu yang salah ya kan Siapa kalian sebenarnya Dimana disini, jinmu langsung turun tangan Dan akan menangkap para penghunti tersebut Disini, mereka pun tidak punya pilihan lain Dan mereka pun langsung melarikan diri Jinmu yang melihat itu langsung bersiap-siap dan mengeluarkan skillnya Kemudian dia berkata dalam hatinya Sepertinya mereka sudah kelelahan karena bertarung satu sama lain ya Apakah ini yang orang-orang maksud dengan memancing di air tercamar? Hahaha Lalu disini, jinmu mengeluarkan energi ki Dan memusatkannya kepada orang-orang tersebut Sehingga orang-orang tersebut lumpuh dan tidak bisa bergerak lagi Disini, jinmu berkata Kenapa anak muda zaman sekarang tidak punya sopan santun ya? Bukankah aku bertanya pada kalian Siapa kalian sebenarnya? Lalu, kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku? Lalu disini, jinmu pun langsung berlari dan menyerang mereka Disini, mereka pun langsung bawa pelur oleh jinmu Tapi di atas, anak buah mereka ikut menyerang juga Namun dengan mudah, jinmu mengalahkan mereka dengan sangat cepat Sang panggamis pun yang melihat itu berkata Dia kuat, dia benar-benar berada di tingkat yang berbeda Tak kusangka ada orang sekuat ini di sekte udang Kemudian, pada saat jinmu sedang bertarung Tiba-tiba saja, jingung datang bersama murid-murid lain dengan berkata Ada apa dengan semua keributan ini? Jinmu pun yang ketahuan berkata dalam hatinya Sial! Aku lupa kalau para petapa bangun pagi-pagi sekali Apa mereka akan menganggapku buruk karena bertarung di pagi-pagi buta ya? Kemudian disini, jingung mengatakan Jinmu, apa yang sedang terjadi disini? Jinmu pun menjawab Senior, ini Tahun belum juga jinmu menjelaskan Disini, senior jingung berkata Aku harusnya keluar lebih cepat Aku tidak tahu kalau kau sedang diserang tanpa ampun oleh orang-orang yang mencurigikan itu Dimana disini, jingung melihatnya sebagai sebuah serangan kepada jinmu Padahal, disini jinmu yang menyerang mereka secara habis-habisan Disini, jingung berkata lagi Kalian bajingan, buang senjata kalian semua sekarang Orang-orang tersebut pun yang melihat jingung Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi Dan mulai mengikuti perintahnya Mereka bahkan berkata dalam hatinya Kita berada dalam masalah Orang itu adalah Azur Cloud Sword Dragon, jingo Kemudian jingung memerintahkan murid kelas 2 Dan berkata Semuanya, tangkap mereka dan bawa mereka ke dalam Dan pada akhirnya, para penguntit pun langsung ditangkap oleh para murid sekte Ubudan Disini, jingung mengatakan Apakah kau baik-baik saja? Sasuk, apakah kau tidak apa-apa? Jinmu yang mendengar hal tersebut hanya terdiam saja dan berkata Penangkapan sungguh konyol Bahkan tidak banyak dari mereka yang bisa bertarung lagi Beraninya dia menyelesaikan segalanya seakan-akan Dia yang melakukan semuanya Padahal, yang dia lakukan cuma tidur di dalam saja Hmm, beraninya dia bertanya pada aku Apa aku baik-baik saja? Si bajingan itu mungkin dia mengkhawatirkanku ya Tapi, tidak mungkin seperti itu Tidak dengan si balok kayu itu Dasar bodoh Kemudian disini setelah penangkapan Jingung pun memerintahkan semua orang untuk melepaskan topeng mereka Disini, jingung berkata Lepaskan topeng mereka Dan pada saat topeng mereka dibuka Jingung terkaget Dia mengatakan Tunggu, kau kan? Bukankah kau salah satu lima murid teratas di sekte begar Chulgul Gae? Kenapa kau memakai topeng saat bertarung dengan jinmu? Jinmu pun yang melihat itu dan mendengar hal tersebut berkata dalam hatinya Jadi, mereka berasal dari sekte begar ya Si kakek tua yang sobang itu Pasti yang menyuruh mereka Dan meminta mereka untuk menginvestigasiku Kemudian pada saat jingung membuka topeng yang setengah lagi Jingung pun ikut terkaget juga Disini dia mengatakan Tunggu, kau yowigangkan Seorang seniman bela diri dari keluarga cabang Jegal Apa yang sedang kau lakukan disini? Hah, yang benar saja Kemudian disini jinmu pun yang mengatakan itu berkata lagi Seorang seniman bela diri dari keluarga cabang Jegal ya Kemudian disini jingung mengatakan Apa perintahnya datang dari pavilion Jegal atau kepala keluarga Jegal? Jegal murid yang menyuruhmu melakukan ini, hah? Orang itu mengatakan Tidak, kepala keluarga tidak mengetahui apapun Jingung pun berkata Tentu saja seluruh insiden dengan asosiasi pedagang wansan mungkin memalukan Tapi beraninya dia memerintahkanmu Untuk menyerang seorang murid sekte wudang tanpa tahu malu Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke gunung wudang Dan memberitahu mereka apa yang telah dilakukan oleh sekte begar dan juga keluarga Jegal Namun pada saat jingung akan pergi Disini mereka mengatakan Tauis jingung Jingung pun langsung marah dan berkata Jangan membuat alasan Beraninya kalian mengincar jinmu sang pedang wudang Aku tidak akan membiarkan masalah ini apapun yang terjadi Menengah hal tersebut nampaknya semua orang terkaget Karena jinmu dijuluki sebagai sang pedang dari wudang Tetapi pada saat mereka melihat Mereka mengatakan Bukankah dia lebih seperti sang tinju wudang ya? Kemudian disini jingung memerintahkan seseorang dengan berkata Jungang Aku memerintahkan kamu sebagai administrator elitmen palace Kirimkan surat balasan ke sekte wudang dan beritahu Para tetua dan ketua sekte tentang masalah ini Beritahu mereka kau meminta bantuan elitmen palace Master atau tetua Yongchun segera Hingga pada akhirnya mereka pun langsung menuruti apa yang diperintahkan Disini jingung memerintahkan lagi Kami akan membiarkan tetua Myung Sung Yang memutuskan apa yang harus dilakukan Pada orang-orang ini yang telah mengincar murid sekte wudang Kemudian disini dijelaskan Maksud dari mengincar murid sekte wudang adalah Apa yang dimaksud dengan mengincar murid sekte wudang? Terdapat insiden dimana murid sekte wudang mati setelah meninggalkan gunung Bukan karena mereka membuat kesalahan Atau karena mereka memilih terlibat dalam suatu pertarungan Tapi karena mereka dibunuh oleh konspirasi orang lain Ataupun disergap oleh seseorang Maka itu adalah masalah yang sangat serius Sekte wudang tidak akan membiarkan orang itu sendirian Perintah darurat akan diberikan pada semua murid sekte wudang Dan pembalasan dendam besar-besaran Dengan mempertaruhkan nama sekte wudang akan terjadi Itulah kemurgaan dari sekte wudang Kemudian disini Jingung pun memerintahkan lagi Ikat mereka semua dan awasi mereka dari dekat Jinmu pun yang mendengar itu berkata Sungguh menyegarkan melihat tindakan Tetapa yang tegang seperti ini ya Hingga tak lama kemudian disini Jingung Mengelus kepala Jinmu dengan berkata Jinmu kau pasti belum cukup tidur Bukankah kau kelelahan Jangan khawatirkan apa yang akan terjadi selanjutnya Istirahatlah Jinmu pun yang melihat itu berkata dalam hatinya Sepertinya semua menjadi tidak terkendali ya Beraninya dia mengelus kepala orang dewasa sepertiku Tapi ya terserahlah Lagipula tidak terasa buruk juga Hingga tak lama kemudian Panel pun berpindah Kemana yaitu ke keluarga Jegal Dimana Jegal San disini ditampar oleh ayahnya Ayahnya berkata Dasar bajingan bodoh Beraninya kau mengerahkan skuadal kipan tanpa seizinku Semua yang kau lakukan hanyalah mencoreng nama keluarga kita Jegal Gak pun langsung berkata Maafkan saya Tetapi tidak ada ampun Dimana Jegal Gak diinjak-injak oleh ayahnya Disini ayahnya berkata lagi Maaf, apa kau benar-benar meminta maaf, hah? Kita baru saja mendapat sebuah surat dari keluarga utama Untuk bertindak hati-hati Selama ini kau yang selalu mengacaukannya Dasar bodoh Tidak peduli keadaannya akan berubah seperti apa Jika berita tentang murid sekte wudang yang diserang menyebar Maka itu pasti akan menyebabkan terjadinya pertarungan antar sekte Di atas semua itu Ada juga insiden konflik di danjian kau Tak peduli apapun Ini semua tidak ada akhirnya Jika konflik kita dengan sekte wudang menjadi masalah Maka aliansi murid tidak akan diam saja Pada akhirnya itu adalah pertarungan yang harus terjadi Saat aliansi murid ortodoks terlibat Itu akan lebih menguntungkan bagi kita Lagi pula sejauh ini sekte wudang telah diabaikan oleh semua orang Kita harus menunjukkan pada dunia kali ini Kalau mereka seharusnya bekerja sama dengan kita Bukan dengan para petapa yang mengurung diri di pegunungan sambil berlatih taoizer Kemudian para penuh memperhatikan keesokan harinya Dimana disini terjadi sebuah persidangan antara Sekte wudang Sekte jegal Dan juga sekte begal Disini sang master Elitman Palace Myeongchung berkata Baiklah mari kita dengar apa yang harus kalian katakan Yang datang disana Yaitu Kepala keluarga cabang jegal Jegal Murin Dan satu lagi ketua cabang sekte begal Yaitu Yong Seong Ae Disini sang master berkata Ketua cabang sekte begal Kau boleh memulainya duluan Kemudian itu menjawab Hah itu Apa kau mengakui kalau sekte begal menyerang jinmu Sang ketua berkata Tidak Bukan seperti itu sebenarnya Kemudian Sang master berkata sambil marah-marah Lalu mengapa kau menyerangnya dengan memakai topeng Itu jawabnya sambil dia berkata dalam hatinya Bagaimana aku memberitahunya kalau kami diperintahkan oleh Byuhun untuk bergerak secara diam-diam Kemudian sang master pun bertanya lagi kepada para jegal Baiklah kalau begitu Kepala keluarga cabang jegal ini giliranmu untuk berbicara Mengapa squirt dahipan menyerang jinmu Sang kepala keluarga jegal berkata Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu Siapa yang kau bilang menyerangnya Kau tampaknya salah tentang itu Dengarkan baik-baik Aku disini bukan untuk meminta maaf Tapi orang itu sambil menunjuk jinmu Saat kami berpatroli di wilayah dan jiang kau Kami melihat Taoist jinmu menyerang seseorang seniman bela diri yang tidak bersalah Kami disini untuk mendengar permintaan maaf darinya Nah itulah dia minasan terkait pembahasan manual Yang berjudul kehidupan kedua sang dukun Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya Apakah seterah atau punya pendapat lain silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe So tetap saksikan di channel Taoikun Agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari senpai Sekian dari senpai And bye-bye